Intro Tahukah kalian, nama daerah Prabuan Ratu berasal dari kisah menyedihkan seorang Nyai Putri Purnama Sari yang pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Karena adanya pengkhianatan di Pajajaran, maka langit Pajajaran menjadi runtuh dan hancur. Lalu bagaimana terbentukkan nama Prabuan Ratu itu? Begini ceritanya. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Konon saat Pajajaran dipimpin oleh Nyai Putri Purnama Sari awalnya berjalan cukup damai. Semua berjalan dengan baik. Namun ada seorang senopati yang bernama Jaya Antea yang bersekongkol dengan kerajaan Banten. Sebelum ini serangan kerajaan Banten ke Pajajaran selalu gagal total. Dan ini kesempatan buat kerajaan Banten menyerang kembali dan mengalahkan Pajajaran. Karena senopati Jaya Antea sudah berbelot dan ikut membocorkan rahasia kekuatan dari Pajajaran. Selain kekuasaan yang diinginkan oleh Jaya Antea, diam-diam ia sangat menyukai Nyai Putri Purnama Sari. Padahal Nyai Putri Purnama Sari sudah memiliki seorang suami yang bernama Raden Kumbang Bagus Setra. Akhirnya kerajaan Banten dan Jaya Antea menyerang Pajajaran dari berbagai sudut. Saat pertarungan sengit antara Jaya Antea dan suami Nyai Putri Purnama Sari, Raden Kumbang Bagus Setra tiba-tiba bumi seperti terbelah. Dan Raden Kumbang Bagus Setra tergelincir dan masuk ke dalam lubang tersebut. Untunglah ada abdi dalam kerajaan Pajajaran yang setia, yaitu rakyat Kalang Sunda. Ia berhasil menyelamatkan Nyai Putri Purnama Sari untuk lari ke dalam hutan bersama beberapa pasukan. Namun Jaya Antea dan pasukannya terus mengejar hingga pasukan Pajajaran banyak yang gugur. Pada suatu ketika, rakyat Kalang Sunda bertemu lagi dengan musuhnya Jaya Antea. Keduanya pun bertarung sampai ke Gunung Jayanti. Tiba-tiba senjata kujang, rakyat Kalang Sunda terjatuh. Konon nantinya menjadi area sembah Jaya Tias. Meskipun demikian, Jaya Antea tetap terdesak. Kemudian berhasil ditendang hingga jatuh ke laut dan menjadi ikan. Sementara itu, Nyai Putri Purnama Sari dikabarkan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Nyai Putri Mayang Sagara. Adapun rakyat Kalang Sunda sudah pergi berkelana. Setelah Nyai Ratu Purnama Sari Tua, kerajaan diserahkan kepada Nyai Putri Mayang Sagara dan dia diberi gelar Nyai Ratu Kidul. Pelabuhan Ratu pada saat itu disebut Nyai Ratu Pakuan, yang seterusnya disebut Pelabuhan Ratu. Benar atau tidak, Wallahu'alam.